Assalamualaikum Salam Rahayu teman-teman Ini Mbok Masak Pasangan yang enak banget Tumis Tahu, kacang panjang dan Oseng Ikan peda, peti Waduh enak banget Langsung aja yuk Pertama ini bahan-bahan untuk Oseng ikan pedanya ya Satu buah ikan peda, ikan asin Ikan asin peda Kita masukkan ke dalam wajan Kita akan goreng terlebih dahulu Ini dalamnya udah dibersihin ya teman-teman Lalu masukkan 3 siung bawang putih 7 buah cabai Cabai merah dan 1 buah tomat Kita tumis sampai tomatnya layu Dan bawang putihnya wangi Ini kalau ada cabainya Bisa ditambahin lebih banyak ya Biar lebih pedas pas kehabisan ya Ini udah cukup Kemudian Masukkan 1.4 sendok teh Kaldu bubuk Dan 2 papan peti yang sudah dikupas Nah ini daun kemangi sebetulnya Tapi warnanya udah gak segar ya Gak apa-apa dimasukkan saja Sayang kalau dibuang Nah ini ikan asin kan sudah membawa rasa asin ya Jadi penambahan garam tidak perlu Kaldu bubuk saja cukup Dan ini mau tambahkan micin ya Seperti 8 sendok teh Untuk mengimbangi rasa asinnya Teman-teman bisa ganti micinnya dengan gula Dengan takaran yang sama Udah gitu aja Udah matang langsung Di Angkat Disajikan Wah ini mantap banget Ini bisa untuk 2 orang makan ya Porsinya Nah setelah kita Letakkan Oseng Ikan asin pedanya Kita lanjut menumis 3 siung bawang putih Sampai wangi 1 buah tomat Dan 15 buah cabai campur Kita siapkan Tahu dan kacang panjang ya Kita akan potong-potong Kita tumis Kita tambahkan 250 ml air Untuk menyatukan rasa Lalu tambahkan 1 sendok teh Kaldu bubuk ya 1 sendok teh penuh Biarkan mendidih Lalu masukkan Tahu Coklat ya 10 buah tahu coklat Yang sudah dipotong-potong 5 batang kacang panjang Dan setelah bumbunya terserap Dan rasanya udah mantep Kacang panjangnya udah mateng Baru kita masukkan Toge ya Setelah Siap dimatikan kompornya Togenya masuk belakangan Supaya rasanya tetap kriuk-kriuk Jadi kita tes rasa dulu Udah mantep Baru togenya kita masukkan Udah deh Tinggal diaduk-aduk sebentar Nah setelah layu Togenya Dan sudah Mantap rasanya Kita matikan kompornya Dan tumis Tahu kacang panjang Toge Siap disajikan Disandingkan Bersama Ikan asin pedak Oseng-oseng Asin pedak Petik Waduh Ini dengan nasi anget Gini aja udah enak Cocok nih Buat ide buka puasa Dan sahur ya Teman-teman demikian Selamat Masak enak Salam kuliner Nusantara Endesurendes Makhnya Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Terima kasih.